Intro Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, mengatakan program pariwisata di wilayah ini tidak akan berjalan tanpa dukungan anggaran melalui DPRD Kalimantan Tengah. Karena itu, ia berharap dukungan anggaran dari DPRD dan instansi terkait yang selama ini sudah berjalan dengan baik terus ditingkatkan. Dalam materi yang disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, saat Temu Lembaga dan Siluatu Rahmi Lembaga Penyiaran Tahun 2019 yang dilaksanakan KPD Kalimantan Tengah kemarin di Swiss Bell Hotel Palangkaraya, Kelimantan Tengah atau Kalimantan Berkasat ini telah menuntaskan visi dan misi ke-6 yakni pendidikan, kesehatan, dan kepariwisataan. Dari data yang ada, jumlah kunjungan wisatawan per Agustus tahun 2019 terjadi peningkatan cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Khusus untuk wisatawan mancanegara yang terbanyak daftar kunjungannya adalah di Taman Nasional Tanjung Punting Pangkalanbun, Luang Anas, dan Taman Nasional Semangau. Dipaparkan Guntur Talajan, kaitan dengan keperiwisataan di Kalteng, ada tiga hal yang dilakukan pihaknya. Tiga hal tersebut yakni atraksi yang menampilkan seni dan budaya, tari-tarian kearifan lokal, termasuk pakaian khas daerah, dan menu makanan tradisional yang selalu ditampilkan setiap ada event budaya, setiap ada tamu sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua adalah akses, yakni transportasi menuju destinasi budaya, baik jalan darat, laut, sungai, termasuk pelabuhan. Hanya sampai saat ini harus diakui akses jalan menuju destinasi budaya ini belum maksimal dilakukan. Sebagai contoh untuk menuju destinasi wisata yang terdekat seperti Nyaru Menteng misalnya, jalan daratnya masih banyak berlubang atau jalannya sempit. Yang ketiga tambah guntur talajan adalah aminitas atau fasilitas untuk mempromosikan budaya dan pariwisata melalui media televisi, media cetak, radio, dan media online sebagaimana kegiatan yang digelar KPID pada saat ini. Tepukun perubahasai dan tanah musliman sebarang. Tapi itu yang saya inginkan di kaitan dengan KPID dan termotelan yang mengundang ini, semoga bisa dilaksana karena nanti dukungan dari edipia. Tapi itu yang saya inginkan di kaitan dengan KPID dan termotelan yang mengundang ini, semoga bisa dilaksana karena nanti dukungan dari edipia. tanpa dukungan anggaran yang kita bisa jalan terima kasih dan ini tentu ini dipikirkan kembali kaitan dengan berusaha kami perkenalkan dan informasikan bahwa ada 3A yang bisa ambil bahan ini dari pemerintah ini yang lama A yang pertama adalah atrasi ini atrasi kemudian akses menurut Guntur Tarajan guna mempromosikan kepariwisataan di Kalteng pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan hampir semua media lokal diantaranya dengan TVRI dan RRI selain itu pihaknya telah membentuk forum wartawan pariwisata Kalteng melalui grup WhatsApp dari Palangkaraya Nur Ivansah dan John Liruntu Jurnal TV Jurnal TV Jurnal TV Jurnal TV Jurnal TV